Gak apa-apa, aku disebut *** gak apa-apa, aku disebut gak punya harga diri gak apa-apa, yang penting aku bisa dapetin dia lagi, gimana pun caranya. Selamat dulu untuk sekarang, ini juga dia lebih baik-baik ya. Assalamualaikum. Selamat dulu alasannya dia. Ya alasannya itu ada, itu gitu. Dia udah menganggap lu sebagai mantan. Tak pernah ku bayangkan secepatu, aku tak bukan benar, dan berharap banget dia tetap bersama. Lalu saja, oh aku disaja, ku tak mau terus begini, aku jadi, aku jadi, aku dapat pasang hari yang baik untukku. Tidak disang. Tidak disang. Hei yo, what's up gengs, semulaian gue, Komo Riki di Katakan Putus. Hari ini kita masih ada di Bandung, dan kita pun juga sudah ada di posisi untuk kita akan ketemu dengan klien kita yang namanya Dadan. Karena disitu ya, gue, Komo dan Tim Katakan Putus sudah nunggu di sebuah cafe, dan kita akan ketemuan lah sama si Dadan ini. Nah dia emang ngadu sama kita, karena dia ngerasa ada perubahan yang sangat mencolok banget dari pacarnya dia, gitu lah. Dan dia butuh bantuan kita untuk mencari tahu kenapa ceweknya ini jadi berubah. Iya, ya moga-moga gak ada apa-apa, moga-moga kayak cuman ya mungkin perasaannya dia doang lah. Itu dia gitu. Ini katanya si, kata saya udah mau nyampe kata. Udah, udah mau nyampe. Kita menyiapkan semuanya di tempat itu, dan gak berapa lama akhirnya Dadan pun nyampe di sana, gitu lah. Untuk mempersingkat waktu, brother, gitu lah. Karena emang kita udah menyiapkannya semua dari tadi, gitu lah. Kita udah tahu, lu bilang ceweknya lu berubah, dan lu gak terima dengan perubahan ceweknya lu. Dan lu minta bantuan dari kita untuk mencari tahu kenapa dia sampai berubah, gitu lah. Nah, kalau logikanya, gitu loh, orang kalau berubah itu pasti ada sebabnya. Nah, makanya sekarang karena emang lu yang ngadu sama kita, gue tanya dulu sama lu, gitu loh. Mungkin gak perubahannya dia ini karena emang sifatnya lu ke dia, atau kesalahannya lu ke dia, gitu. Enggak sih. Kalau misalkan akhir-akhirnya ini kan dia sering kayak susah dihubungin gitu, diajak nonton, gak mau, diajak jalan. Ya, kalau sebelumnya biasa-bisa aja. Baik-baik aja buat dia? Iya, baik-baik aja. Ada perubahan atau? Kayak nomor HP-nya tuh sering gak aktif banget tuh. Ya mungkin ada kemungkinan. Kalau saya sih pribadi curiga mungkin dia punya cowok yang lain. Tapi kayak nguduh banget loh, maksudnya kenapa setega itu lu bisa nguduh dia untuk deket sama cowok lain, gitu. Ya, soalnya dulu gak kayak gini. Beda banget. Pokoknya dulu tuh gak ada kayak gini. Sifatnya itu beda banget sama sekarang. Dulu baik banget? Baik banget. Di sini banyak kemungkinan memang. Mungkin ini si ceweknya memang lagi sibuk dan cowoknya yang kurang peka, atau... Ceweknya lu udah bosen nama lu. Ini kan dari tadi lu ngomong sama gua gitu loh. Kalau lu udah ngasih yang terbaik dari apa yang lu punya ke ceweknya lu. Tapi ceweknya lu ini emang berubah balas sama lu gitu loh. Dan lu ngerasa kalau ada cowok lain. Iya. Dari alasan belumannya ini. Iya. Nah kalau emang bener ada cowok lain dan sekarang dia lagi nginjali hubungan sama cowok lain apa tanggapan lu? Aku sih gak mau banget kehilangan dia. Aku mau serius sama dia. Pokoknya aku tuh gak mau banget kehilangan dia apapun alasannya. Ya kenapa? Kenapa gitu? Kalau emang dia udah punya cowok lain ya udah biarin. Kenapa lu sampe kayak bagging-bagging dan berharap banget dia tetep untuk jadi milik lu gitu loh. Ya soalnya perubahannya itu. Makanya aku kan gak terima banget gitu. Kalau misalkan dia sampe berubah kayak gitu aku gak terima banget. Soalnya aku mau sama dia terus. Ya kenapa gitu loh. Kenapa gitu loh. Aku sayang banget sama dia. Aku sayang banget sama dia. Aku sayang banget sama dia. Sebesar itu perjuangannya lu gitu loh untuk menerima ini semua sebesar itu. Meskipun kalau emang ada cowok lain jadi alasannya. Aku bakal perjuangin dia. Aku sayang banget lu. Wow. Perjuang cinta ternyata. Kayak gini. Ini gini gini mo. Kayak gini maksudnya ya. Yang namanya cinta ya gak bisa. Gak bisa buat. Gak bisa buat dilihat dari sisi manapun gitu. Cuma dia yang bisa ngerasain dan. Gue dukung lu banget kalau lu pengen memperjuangkan cewek lu. Apapun nanti yang dia lakuin. Ya lu tunjukin kalau lu bener-bener sayang banget sama dia. Lu kasih tau sama dia kalau lu yang terbaik buat dia. Ini kan lu gak dapetin alasannya. Dan akhirnya lu ngadu amati kata kamu terus. Berarti sebelum lu ngadu ini. Lu udah ngalakuin sesuatu gak untuk dapetin penjelasan dari dia kenapa gini? Pernah. Aku sempet nganyain ke temen-temannya gitu. Gimana keberadaannya dia dimana sekarang. Tapi temen-temannya juga kayak nginar gitu. Bahkan aku tuh pernah loh. Datang ke rumahnya. Sampai datang. Tapi dia gak mau nemuin sama sekali. Gak apalagi gitu loh. Kenapa lagi lu terus memperjuangkan dia. Kalau emang lu udah berusaha datang. Memangnya dia udah ngamuk ke temen apa lu gitu loh. Nomor ganti-ganti. Ganti-ganti. Ya tapi aku sayang banget sama dia kak. Aku tuh gak mau bisa sama dia. Gak mau aku. Aku tuh pengen terus sama dia. Bahkan sampai nikah pun aku siap sama dia. Gak apa-apa. Aku disebut gak apa-apa. Aku disebut gak punya harga diri gak apa-apa. Yang penting aku bisa dapetin dia lagi. Gimanapun caranya. Tidak. 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 Mungkin aku tuh pengen cari penjelasan dari dia tuh kenapa mengindah dari aku. Aku sayang banget sama dia sama dia. Makanya aku minta banget pertolongannya buat bantuin. Supaya aku bisa balikannya ke sama dia. Aku mau tahu apa alasannya dia kalau mengindah dari. Kita emang ngerasa banget gitu loh. Kalau dia cinta banget sama Rizka ini. Dan dia butuh kejelasan itu dari Iska Ini kan, kita gak tau ceweknya ini ada dimana gitu loh Berarti kan untuk kita tau kenapa dia berubah ini Kita harus ngintai dia dong Apa emang ada cowok lain, atau emang ada sesuatu yang dia tutupin Atau apa-apa, kita harus ngintai dia, tapi kita gak tau dimana dia Nah mungkin pada mencari aja, nah feelingnya lu nih Dari alaman-alaman elokasi ke kita gitu loh Tongkongannya dia, kampusnya dia, rumah temannya dia, dan rumahnya dia Feelingnya lu kira-kira dia ada dimana? Di rumahnya Hah? Di rumahnya Gak tapi ini kan dia juga gak yakin nih, juga gak pasti Gak serius, yakin gak kalau dia di rumahnya, maksudnya dia lagi di rumahnya sekarang? Iya, di rumahnya mungkin, iya pasti di rumahnya Gak, kita mencari aja, kita mencari aja, lu mungkin ke kampusnya dia Lu ke tempat tongkongannya dia, lu ke rumah temannya dia Menurut feelingnya lu, dia ada di rumahnya dia Oke, gue yang ke rumah Ya udah akhirnya dari situ gengs, kita langsung mengarah ke rumahnya Rizka Oke ya udah gak ini, ini kan gue baru dapat kabar dari timnya gue gitu loh Yang udah pada pencar tadi gitu, dan ternyata disitu tim emang gak ngeliat ada ceweknya lu gitu loh Di kosan, di tempat temennya gak ada, di kampusnya juga gak ada, di tempat tongkongannya juga gak ada gitu loh Berarti emang berat kemungkinan kalau emang dia lagi ada di rumahnya dia, oke? Lu harus banget dapat penjelasan dari dia yang lengkap gitu loh Karena lu emang pengen perjuangin dia kan, dia harus ngagain itu Kita akan cari itu semua gitu loh, dia udah mau deket kan rumahnya Di sana kita pun terus melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke rumahnya Rizka Dan pada saat sampai di sebuah gang gitu loh Yang mana? Gang ke rumahnya dia mana? Itu yang di depan Oh yang ini ya? Tapi mending jangan yang itu deh bang Mending eh kak, mending yang itu tuh, yang di depan, yang lewat sana aja jangan yang ini Enggak kenapa kalau enggak, kenapa lu bilang kalau kita gak usah lawat jalan sini? Enggak lebih dekatan mana? Lawat jalan sini atau lawat jalan situ? Enggak dekatan sini sih Yaudah makanya lu mau jalan sini aja, kenapa? Kita mau cari tangan sama cari lebih cepet ya Ya maksudnya, biar lebih enak kita jalan jalan-jalan Enggak ini, lu jangan bikin gua ragu deh gitu loh Lu jangan bikin gua ragu di sini gitu loh Lu jangan bikin gua ragu, yang tau jalanan ke rumah ceknya lu adalah lu gitu loh Menurut lu kita bagusan lewat jalan ini atau jalan yang di sebelah situ? Lewat sini juga bagus sih, cuman Enggak yang bagus itu lewat jalan sini atau lewat jalan situ? Kenapa lu kayak ketakutan banget gitu loh Biar lebih enak maksudnya, biar lebih enak Biar lu sini kan jalan kaki Lu bingung bikin bingung aku Oh yaudah, ini kan jalan sini Om Trias monitor, Om Trias monitor Gua langsung koordinasi sama tim Kita akhirnya disitu turun, tapi Orang yang disana itu ngeliat pinta arah sini dulu itu aman gak ya? Ini kayaknya akal bisa jadi ini loh Oh ya aman lah ya Ya udah, ayo 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 cepetan Ntar kan ini aku ketinggalan Udah kita lagi ngintai, udah buruan cepetan gitu Udah yuk 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 Bentar nih, ntar dulu ini aku ketinggalan powerbank kayaknya Lu jangan bikin gua ribet ya Lu jangan bikin gua ribet gitu loh Lu mau ngintai atau engga? Kalo engga yaudah kita balik Nanti gak lu? Ya abis ini Ini punya gua rame disini, ini ada warga rame disini Ayo cepetan Dan dipaksa juga gitu loh sama komong Karena keliatan disini dia ragu gitu Akhirnya dia pun turun pada saat itu dan kita menyusuri gang tersebut Si Fathar udah balik? Fathar udah balik belum? Langsung kita aja langsung tambahin amatinnya Fathar yuk Oke Gua gak tau, lu yang tau lu udah jalan Gak gak sih Ya dan ini jalannya di belakang gua Orang kenapa tuh? Nah, itu, Kak Itu rumahnya, Kak Itu.. 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 Itu... Itu.. Itu rumahnya Oke Fathar lu udah nyampe ya Tar monitor Tor oke yuk langsung confirmasi sama Ardi Ardi langsung nyebar Ardi rumahnya sepi deh kayaknya ini sehari-hari memang gila jam segini di rumah iya biasanya biasanya di rumah oke Ardi monitor di oke di posisi depan itu ada posisinya gue buat minta yang aman dimana-mana gak ada Rizka akhirnya itu kita memutuskan kita akan melakukan penyintaian disitu udah kita menunjuk disana iya iya pake alatnya yuk langsung dipersiapkan semuanya gengs kamera-kamera sama ala penyadap suara langsung disiapin gengs nah udah tuh akhirnya kita nunggu 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 sampai akhirnya kita lihat ada seorang cewek dan seorang cowok oke yuk Ardi Ardi itu ada ceweknya dia baru datang sama cowok Ardi monitor Ardi oke yuk Fatar langsung diambil tar dari posisinya lu tar oke yuk langsung terus dintai aja gengs dintai aja terus gengs neng tadi Asep lihat foto ini pas neng lagi mau bayar di warung foto ini jatuh neng bisa tolong jelasin foto ini apa Asep dadan mantan berarti lo udah dianggap mantan badan lu gak dianggap sama dia dengan kondisi ini Asep bingung Asep merasa neng itu masih ada masa lalu yang harus dianggap seumpah emak neng masih ada masa lalu yang harus dianggap tolong dibelaskan dulu Asep sayang sama neng Asep tulus nyanyi neng nyanyi neng jadi Asep harap neng bisa sebaliknya ngerasain apa yang Asep ya udah bener apa yang lu bilang ke kita tadi gitu loh kalo ya ternyata perubahan dari ceweknya ke lu adalah karena adanya orang lain gitu dan orang lain itu adalah cowok ini gitu lu bener-bener mau perjuangin dia gua mau denger dulu alasannya dia apa ya alasannya itu adalah itu gitu loh dia udah menganggap lu sebagai mantan tak pernah ku bayangkan secepatku aku tak bukan bener aku tak bukan bener dan berharap banget dia tetap terjadi adanya kok tega ya si Rizka kayak gini gitu loh gini dadanya langsung down banget disitu langsung patah, langsung kecewa banget Udahlah ini gak usah terlalu buru-buru menjelaskan foto ini seperti apa biar foto ini aset yang singkat yaudah depannya mudah-mudahan buang kita di cepat gitu bisa pamit dulu untuk sekarang yang ini ada di wkwk ya dan sekarang apa sikapnya lu gitu loh tidak, 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 tidak terima kasih